Halo adik-adik jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku bupena jilid 5B tema 4 yang berjudul sehat itu penting Untuk mempersikat waktu langsung saja adik-adik dibuka bukunya alaman 47 ya adik-adik disana ada soal latihan soal subtema 2 yang dimulai dari muatan bahasa Indonesia Saya baca dulu ya adik-adik nomor 1 isi pantun terdapat pada baris jawabnya adalah yang C kedua dan keempat Kemudian bacalah pantun berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3 Ke kebun sesuai jakwal basmi gulma yang meninggi ayo bangun lebih awal untuk berolahraga pagi Nomor 2 pantun tersebut termasuk jenis pantun jawabnya adalah yang B nasihat Nomor 3 amanat dari pantun tersebut adalah Anjuran agar kita bangun lebih awal atau pagi untuk berolahraga Nomor 4 tuliskan langkah-langkah dalam menulis pantun Yang pertama tentukan tema pantun yang kedua tentukan jenis pantun yang ketiga buatlah bagian isi pantun yang keempat buatlah bagian sampiran pantun Ini ada di alaman 43 adik-adik silahkan cek sendiri Nomor 5 buatlah sebuah pantun anak-anak sesuai ciri-ciri pantun Silahkan adik-adik salin pantun saya jika adik-adik berkenaan jika tidak ya silahkan adik-adik membuat pantun sendiri Pantun saya ayo kita beli sapu tangan warnanya putih berajut benang Ayo kita pergi ke lapangan layangan terbang hatiku senang Berarti dia sedang main layang-layang adik-adik Nama juga pantun anak-anak Menuju ke IPA Nomor 1 gangguan sistem peredaran darah yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh adalah jawabnya A yaitu anemia Nomor 2 perhatikan ciri-ciri gangguan sistem peredaran darah berikut Langsung ke pertanyaannya Pernyataan yang benar mengenai hemofilia ditunjukkan oleh jawabnya A yaitu 1 dan 2 Satu disebabkan faktor keturunan Dua darah pada luka sulit membeku Silahkan adik-adik dicek jawaban ini Kebenarannya di halaman 32 Nomor 3 Pak Adi memeriksa tekanan darah ke dokter Saat melihat hasilnya tekanan darah Pak Adi adalah 150 per 80 mmHg Dokter mengatakan tekanan darah normal adalah 120 per 80 mmHg Pak Adi mengalami gangguan kesehatan pada organ Jawabnya adalah jantung Nomor 4 tuliskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang mengalami gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah Faktornya banyak sebenarnya dua aja faktornya ya adik-adik ya Faktor keturunan dan faktor non-keturunan Faktor non-keturunan ini bisa dijabarkan yaitu faktor makanan, gaya hidup, kurang olahraga Silahkan adik-adik cek di halaman 31 ada penjelasannya disana Nomor 5 Apa saja gangguan kesehatan pada darah akibat faktor keturunan jelaskan Yang pertama adalah hemofilia yaitu tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembukaan darah Kemudian ada satu lagi penyakit thalassemia yaitu kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin Silahkan cek di halaman 32 adik-adik jawabannya ada disana Kemudian kita menuju ke SBDP nomor 1 Tari legong merupakan properti berupa jawabannya adalah C. Kipas Itu ada di halaman 33 adik-adik Kemudian nomor 2 Apa fungsi dari properti tari? Jawabannya adalah membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tari lebih menarik Silahkan cek di halaman 33 adik-adik Nomor 3 Apa yang kamu ketahui tentang pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memeragakan gerakan-gerakan tari Silahkan dicek jawabannya di halaman 42 Nomor 4 Tuliskan 3 tari kreasi daerah beserta pola lantai yang digunakan Saya memilih tari kipas pakarena yaitu lingkaran Pola lantainya Tari saman pola lantainya adalah horizontal atau lurus ke samping Kemudian tari kecak pola lantainya adalah lingkaran Nomor 5 Gambarkan 3 jenis pola lantai lengkung Oke jawabannya adalah ini adik-adik Lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan lingkaran Kemudian kita menuju ke IPS Nomor 1 tujuan pembangunan sosial budaya adalah Jawabannya meningkatkan taraf hidup masyarakat Silahkan dicek di halaman 35 adik-adik Nomor 2 Tuliskan 2 contoh pembangunan sosial budaya dalam aspek adat istiadat dan tradisi Yang pertama adalah melestarikan adat istiadat seperti upacara adat Yang kedua melaksanakan norma-norma dalam suatu adat istiadat Misalnya menghormati orang yang lebih tua ada di halaman 35 adik-adik contohnya Silahkan dicek Nomor 3 Bagaimana cara melaksanakan pembangunan dalam aspek bahasa di sekolah Jawabannya adalah dengan Mana tadi nomor itu ya Jawabannya adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar saat berkomunikasi Silahkan dicek di halaman 35 Halamannya Kemudian nomor 5 Oke adik-adik saya ngikutin buku ini ya adik-adik Ini kan habis nomor 3 nomor 5 Kemudian nomor 4 yaudah saya ikutin ini aja ya adik-adik ya Nomor 5 Tuliskan 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan Berikan contohnya Jawabannya nomor 5 adalah Interaksi siswa dengan siswa contohnya adalah Deddy dan Jonas melakukan diskusi Interaksi siswa dengan guru yaitu guru memberi pertanyaan kepada murid Kemudian interaksi siswa dengan sumber belajar yaitu siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru Kemudian interaksi siswa dengan lingkungan yaitu siswa melakukan karya wisata ke museum Silahkan adik-adik bisa cek kebenaran jawabannya di halaman 39 dan 40 Kemudian kita ke nomor 4 apa perbedaan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal Silahkan cek jawabannya adik-adik ini pendidikan formal adalah Jalur pendidikannya terstruktur dan berjenjang sedangkan pendidikan non formal jalur pendidikannya bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal saja Di halaman 39 silahkan dicek Kemudian PPKN nomor 1 wadik-adik Berikut yang bukan merupakan peran serta warga dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat adalah yang bukan berarti Jawabannya yang D yaitu menerima keputusan hanya jika sesuai dengan pendapatnya Nomor 2 tuliskan 3 contoh tanggung jawab pelajar di lingkungan masyarakat Yaitu membantu menyiapkan makanan saat diadakan gotong royong Membantu menyiapkan tempat musyawarah pemilihan ketua RT Membantu mengamati jalannya pengambilan keputusan Ada di halaman 37 adik-adik Kemudian nomor 3 tuliskan 4 contoh tanggung jawab siswa di sekolah Yang pertama adalah belajar dengan tekun Nah Kemudian menjaga kebersihan sekolah Mengikuti upacara bendera dan memilih ketua kelas Atau ikut memilih ketua kelas Di halaman 38 ada di sana adik-adik Kemudian nomor 4 tuliskan 3 contoh kegiatan yang memerlukan pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat Pemilihan ketua RT atau ketua RW Kemudian pembuatan jadwal ronda malam Kemudian pengadaan acara HUD RI Itu semuanya biasanya dilakukan dengan musyawarah Nomor 5 tuliskan 2 contoh tugas yang pernah diberikan kepadamu di sekolah Apakah kamu melakukan tugasmu dengan tanggung jawab Jelaskan jawabannya 2 contoh tugas Ya ini tugas membuat pantun dan membuat kolase misalnya Apakah kamu melakukan dengan tanggung jawab Jawabnya ya saya mengerjakan tugas dengan benar dan tepat waktu Mengumpulkannya maksudnya ya adik-adik ya Oke adik-adik sampai disitu dulu perjumpaan kita pada video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya Kemudian bagi yang sudah subscribe Terima kasih banyak atas dukungannya Bagi yang belum silahkan di subscribe Jika video ini bermanfaat untuk Anda Jangan lupa juga di like dan komen dengan sopan Dan di share kepada teman-temannya Agar mereka juga bisa mengerjakan Buku Bupena Jelit 5B tema 4 sehat itu penting Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih dan sampai jumpa